Intro Halo Bumirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Selfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Intro Kebakaran permukiman di Samarinda menelan korban jiwa seorang pemuda autis. Intro Tanah rumah bergerak, warga dusun mekar beringin jaya, loajanan kutai Kartanegara resah. Intro Simulasi pengamanan pilkada Kaltim digelar di Samarinda dengan melibatkan ratusan petugas. Intro Petugas dan relawan pemadam kebakaran bergerak cepat saat terjadi kebakaran di Jalan Sentosa, Gang Kenangan, Sungai Pinang dalam Samarinda minggu sore. Melihat kobaran api yang semakin membesar, sejumlah warga histeris dan tidak menduga dengan kejadian tersebut. Intro Masalah rumahku Ya ya nanti tunggu kemana bu ya Warga menyebut awalnya mendengar teriakan api dari belakang rumahnya. Melihat api sudah membesar, mereka pun bergegas menyelamatkan diri bersama sejumlah barang berharganya. Warga menyebut kebakaran ini diduga akibat ulah anak disabilitas yang bermain api. Menkutlah Kasih cewek Tidur kan? Langsung asapnya tebal. Asapnya dari mana itu? Dari belakang. Dari belakang? Iya, samping belakang. Mantap terus? Langsung iya apa? Beteriak sudah api-api. Bahkan langsung aku ambil ini aja. Di rumah tadi lu siapa aja? aku aja sama anak ini kedua yang selamatkan ini apa aja? ini sama motor, sama surat-surat tanu aja, ijazah, surat-surat sepakata orang ibu, api itu berasal dari mana? dari belakang yang tinggal di belakang siapa? ada orang anunya, keluarganya juga yang punya rumah kita begitu keluar sudah api besar yang terbakar itu apa itu? bangsalan? 5 pintu kalau tersalah ya 5 pintu ya? iya, iya tapi siapis sudah besar? ya, api sudah besar kita keluar ini, api sudah besar mungkin dari sudah ada berapa menit kemudian bakar itu ada ledakan tadi, Pak? ledakan kurang tahu ya info-nya ya itu yang bakar-bakar itu sering bakar-bakar ya orang, harusnya anak-anak yang kurang dari petugas pemadam diketahui rumah yang terbakar ini terdiri dari satu rumah tunggal dan satu rumah kontrakan 6 pintu selain itu tiga rumah lainnya terdampak sejauh ini petugas belum berani memastikan sebab awal terjadinya kebakaran menghanguskan satu rumah tunggal dan satu rumah 6 pintu bangsalan terdampak ada tiga rumah untuk sementara kami belum bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa sumber ada yang bakar rumah sendiri dan ada konserting listrik upaya pemadaman masih berlangsung petugas dan relawan juga berupaya menemukan pemuda yang dikabarkan ikut terbakar itu mereka lakukan dengan mengisir puing bangunan yang sudah hangus Amir Hamzah dan Dimas melaporkan dari Samarinda petugas dan relawan pemadam kebakaran berhasil menemukan jasad korban kebakaran di Jalan Sentosa Gang Kenangan Sungai Pinang dalam Samarinda Minggu sore petugas menyebut korban adalah seorang pemuda berusia 22 tahun jasad tersebut ditemukan di bagian belakang bangunan dekat dengan kamar mandi diduga korban mendekati air untuk mendinginkan badan selanjutnya jasad tersebut dievakuasi ke rumah sakit tersebut di toilet di toilet menghadap arah jinjing ke rumah petang di posisi kalau kita menghadap sisi kanan dia tertelungkup atau seperti itu? tertelungkup tertelungkup dengan kaki terlipat ke belakang terlipat ke belakang untuk pakaian sendiri seperti apa? kalau untuk pakaian kita tidak termonitor lagi karena sudah gosong sudah gosong ya kondisinya ya kalau dilihat dari posisi menurut abang ini dia melarikan diri ke dapur atau seperti apa? sepertinya melarikan diri ke dapur mencari air mencari air pasca kebakaran polisi akan menurunkan tim dengan melibatkan puslap for itu dilakukan guna mengungkap sebab pasti kebakaran yang menelan korban jiwa ada korban satu yang kami evakuasi yang dalam keadaan di dunia dan sekarang sedang kami evakuasi ke rumah sakit untuk melakukan besok untuk dugaan sementara kami belum bisa pastikan karena kami masih meniksa saksi-saksi dan kami akan koordinasi dengan lapor tentunya nanti untuk dugaan sementara penyebab kebakaran tersebut area kebakaran sudah diberi garis polisi diduga korban merupakan pengidap autis Iswanto melaporkan dari Samarinda warga kelandasan ulu balik papan kota kini kesulitan beraktifitas ini terjadi setelah jembatan yang biasa dilalui ambrol akibat diterpah gelombang tinggi peristiwa tersebut menyebabkan warga yang menghuni tiga rumah terdampak lurah kelandasan ulu Andi Cucuk menyatakan peristiwa tersebut merupakan dampak dari perubahan musim yang kini memasuki angin selatan biasa di musim seperti itu gelombang laut akan lebih tinggi dibanding biasanya kejadian ini terjadi pada pukul 10 malam 22.00 tanggal 11 tempatnya di hari kamis 11 Juli 2024 pukul 10.00 dan mengakibatkan tiga rumah yang terdampak akibat adanya jembatan putus yang kita dapat saksikan sama-sama di belakang kita diakibatkan karena adanya ombak pasang karena memang ini cuaca lagi mendekati angin selatan warga menyebut awalnya mendengar suara-suara retakan tak lama setelahnya jembatan runtuh beruntung mereka sempat melarikan diri itu dilakukan saat pertama mendengar suara retakan ini tidak ada hujan pak dia gelombang besar dia lagi dihantam baru bunyi trak begitu satu kali dua kali langsung bunyi lagi langsung meroboh jadi bunyi jadi bunyi tiga kali bulan pertamanya sedih satu kali aja jadi lari aku pak ngeruntur jembatan ini satu kali ada lagi gelombang satu situ sudah roboh jadi sebelumnya tidak biasa ada gelombang besar biasanya biasanya iya biasanya tidak tapi baru bulan ini oh bulan ini sebelumnya tidak ada sampai bunyi iya tidak ada warga yang bermukim di wilayah pesisir diimbau lebih waspada karena cuaca ekstrim masih akan berlanjut hingga akhir Juli 2024 Amir Hamzah dan Rian Imantini melaporkan dari Balikpapan Regu dari posar Tanjung Redep Berau Minggu Siang dipersiapkan untuk melakukan pencarian dan pertolongan terhadap seorang motoris kapal cepat lokasinya di perairan Sungai Segah kawasan Batu-Batu kecamatan Gunung Tabur Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan Endro Sasmita menyatakan informasi membahayakan keselamatan motor ini didapat dari BPBD dalam laporannya sebuah kapal melihat kapal cepat berputar-putar di sungai tanpa motoris ABK kapal tersebut akhirnya berhasil menjangkau perahu tersebut namun tidak mendapati motorisnya di perahu tersebut ABK ini menemukan identitas seseorang yang diduga motorisnya dan setelah dilakukan pengecekan ke dalam speedboot ditemukan perlengkapan diantaranya pakaian handphone dan dompet yang dicurigai korban sehingga berdasarkan kejadian tersebut diambil kesimpulan bahwa motoris ataupun dalam hal ini korban dicurigai terjatuh dari speedboot untuk pencarian ini posar Tanjung Redap mengerahkan satu unit perahu karet mereka menyisir permukaan sungai di sekitar lokasi diduga korban terjatuh dan tenggelam Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau seperti inilah kondisi rumah warga di RT1 Dusun Mekar Beringin Jaya Desa Purwajaya Lojanan Kutai Kartanegara rumah tersebut rusak akibat pergerakan tanah saat ini sebagian warga sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman dan sebagian lain tetap bertahan warga menyebut pergerakan tanah sudah dirasakan lebih dari setahun namun kondisinya semakin parah dalam tiga minggu terakhir sepanjang waktu tersebut mereka senantiasa diliputi kecemasan diakini pergerakan ini akibat tekanan dari perbukitan sudah lama cuma yang ini yang parah yang ini yang parah ya sudah tahun yang lalu masih bisa kita baiki baik sendiri tapi ini yang lebih parah lagi kondisi rumah sendiri seperti apa saat ini saat ini Pak sudah ngerik-ngerik juga bunyi-bunyi terus tiap malam bunyi-bunyi terus ini dari mana asal longsornya atau pergerakan tanahnya dari tekanan dari atas dari atas dari masjola itu sama jalan nekan ke bawah sini nah saat ini kondisi rumah kan sudah mengkhawatirkan Pak ya mengkhawatirkan oke untuk keluarga sendiri seperti apa saat ini kondisinya ditinggal di mana di tenda di tenda sementara mengungsi ya paling parah depan sama belakang sudah retak atau retak-retak oke ini mulai terjadi setiap kapan Pak ini terjadi sudah ada sekitar 3 mingguan terus mengalami pergeseran Pak ya iya pergeseran terus ini nah kalau menurut Bapak ini akibat apa Pak ini akibat faktor alam juga itu hujan terus di samping itu juga air itu kayaknya lewat bawah yang bawah itu mendorong yang atas aja jadi jalan di bawah yang atas masih tetap tapi retak-retak aja yang tapi ini bikin khawatir atau seperti apa Pak wah sangat khawatir betul ini karena ini kita tidur itu kurangnya sebab retak-retaknya berjalan terus Pak berjalan terus ya iya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kukar menyatakan belum mengetahui sebabnya karena titik pergerakannya berada di dalam tanah tercatat areal yang bergerak ini lebarnya 50 meter dan panjang 100 meter BPBD memastikan pergerakan ini menyebabkan 15 keluarga terdiri dari 144 jiwa yang terdampak kalau asmen awal mungkin karena hujan kalau yang kita ada sekarang ini kan pergeseran pergeseran dari bawah itu lebih sulit untuk kita deteksi karena kita gak tahu di bawah ini apa untuk luasan retakan ini sudah sejauh mana Pak kalau dilihat tadi suita 100 lebar yang 50 terus kepanjangannya itu 100 100 meter apakah itu selalu mengalami perubahan pergerakan atau staknan dicukur aja ada setiap malam ada selalu pergerakan ya kalau setiap hujan ada titik kerusakan akibat pergerakan tanah ini mulai dari rumah ibadah hingga rumah tinggal Iswanto melaporkan dari Samarinda wassalam apa berhati karakarung karakarung